Spesialis pembobol rumah J.H. 23 tahun warga kecematan Lubu Barumun, Kabupaten Padanglawas, Sumatera Utara ditangkap saat reskrim Polsek Barumun setelah sempat buron selama 4 hari. Kini tersangka J.H. diamankan di Mapolsek Barumun. J.H. mengaku uang hasil pencurian dipakai untuk berfoya-foya. Seorang pria J.H. yang dikenal sebagai pelaku spesialisasi pembobol rumah warga ditangkap saat reskrim Polsek Barumun setelah sempat buron selama 4 hari. Pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan dari salah seorang warga yang mengaku rumahnya distaroni pelaku saat ditinggal pergi bekerja. Hingga korban kehilangan sejumlah barang berharga seperti laptop, beberapa bungkus rokok, dan tiga buah tabung gas. Menurut Kapolsek Barumun AKP Miptahuddin Harahat, sebelum masuk ke dalam rumah korban, pelaku J.H. terlebih dahulu menutup CCTV dengan menggunakan bajunya. Kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela. Sementara barang hasil curian lalu dijual tersangka kepada penadah dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Malam ini kita menangkap saudara J.H. yang diduga melakukan pencurian pemberatan di desa Pasar Ratong, kira pukul 01.30. Barang-barang yang diambil oleh saudara J.H. adalah laptop, rokok, kemudian tabung gas, tiga buah. Dengan cara merusak ventilasi di dalam rumah tersebut ada CCTV, saudara J.H. menutup dengan bajunya, kemudian melakukan pencurian. Saat ini J.H. telah diamankan di Mapolsek Barumun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Padang Lawas, Warsono, Ainews melaporkan.